Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat setel ya bosku untuk bahan dasar rumpuan sendiri saya menggunakan karet 781 ya bosku ini yang min 2 ini kurang lebih saya pakai 5 sendok ya lalu tambahkan air panas secukupnya kawan lalu kita tunggu sampai mengembang ya nah kalau udah seperti ini lalu kita aduk dulu ya kawan sampai kalis nah untuk ciri-ciri ini benar-benar mengembang sudah ada airnya kawan nah untuk bahan kedua ini saya tambahkan susu dengkau ya kawan untuk takarannya kurang lebih 2 sendok saja ya kawan nah untuk aroma wangi saya tambahkan yang waportenggo ya kawan ini yang rasa strawberry ya untuk waportenggo nya sendiri kurang lebih pakai setengahnya aja ya kawan ini saya pakai susu dengkau sama waportenggo supaya ikan cepat makan umpan ya kawan nah untuk bahan selanjutnya ini saya pakai kuning tulur bebek ya kawan dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya kawan karena subscribe itu gratis dan semoga kawan semua dimudahkan rezeki nya amin tapi kalau kawan semua mau tambahkan amisan seperti deho, sunbell atau semacamnya juga boleh ya kawan tapi pengalaman saya pakai kuning tulur saja sudah cukup ya kawan lalu kita aduk lagi ya kawan sampai semua bahan tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bertemu lalu kita masukkan ke dalam plastik kawan supaya umpan tidak mudah basi dan kering selamat menikmati kurang lebihnya sepertinya kawan dan ini umpan sudah siap digunakan dan semoga bermanfaat ya kawan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh